Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mengklaim tidak ada anak putus sekolah di Kabupaten Pati selama pandemi COVID-19 berlangsung hingga saat ini. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Distribut Kabupaten Pati Winarto saat ditemui di Pendobo Kabupaten Pati belum lama ini. Winarto mengungkapkan sampai sejauh ini pihaknya belum menerima laporan adanya anak putus sekolah. Winarto mengatakan tidak adanya laporan anak putus sekolah di Kabupaten Pati ini lantaran selama pandemi, pendidikan masih terlaksana secara daring dan tidak tatap muka secara langsung. Ketidakadanya siswa yang putus sekolah ini juga diklaim karena sejumlah beasiswa yang turut membantu. Baginya saat ini beasiswa dari beberapa pihak juga sudah banyak baik dari pemerintah. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terbaru, Kabupaten Pati sendiri telah menyerahkan sejumlah beasiswa kepada anak kurang mampu. Terdapat sekitar 1.382 siswa penerima untuk jenjang SD sederajat dan 809 siswa pada SMP sederajat. Para siswa ini memperoleh beasiswa bermacam-macam dengan kisaran nominal 1 juta rupiah persiswa pada tingkat SD dan 1,5 juta persiswa SMP. Selain itu, Basnes Kabupaten Pati juga memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.